Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda Alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama ini saya tuh lagi belanja jajanan dan buat nanti bekal Alia sekolah karena emang stok jajanan yang gopean di rumah itu tinggal dikit banget Nah untuk total belanjaan saya teman-teman bisa ngeliat sendiri ini habisnya itu Rp101.000 untuk belanjaannya dapat satu kertus ya lumayan banget kan pokoknya ini tuh stok buat satu bulan ke depan tadi saya beli mie boiki harganya itu kalau nggak salah nih ya Rp18.000 untuk padimas harga per packnya itu Rp4.500.000 nah disini saya tuh beli 6 pack terus untuk Superstar harganya itu berapa ya aduh saya lupa teman-teman tadi bisa ngeliat sendiri ya stoknya terus kalau untuk permen matanya Alia itu harganya juga Rp18.000 kalau nggak salah tuh untuk go Ryo Ryo jajan yang warna kuning terus sama jajan ah itu harganya Rp9.000an per satu paknya nah lanjut disini saya tuh mau nge-refill lemarinya lagi biar lemarinya itu full beneran happy banget kalau lemari yang sebelah sini udah full lagi sama jajanannya Alia jadi nanti kalau Alia mau berangkat sekolah saya tuh nggak bingung gitu kira-kira mau ngebawain apa paling kalau buah-buahannya udah habis saya beli buah-buahan aja setiap minggunya seperti biasa untuk buah-buahan sampai sekarang itu masih ada apel masih ada pir dan juga masih ada mangga kalau untuk yang lain-lainnya itu udah habis untuk jajanan ini nggak murni dimakan Alia sendirian pokoknya kalau Alia makan jajanan kayak gini itu saya batasin apalagi kan sekarang lagi batu beneran deh hampir tiga harian ini ya Alia tuh nggak makan jajanan yang ada di lemari itu untuk jajanannya saya juga suka makanin ayahnya juga suka makanin pokoknya siapa aja yang pengen itu bisa ngambil kalau untuk mie boiki itu mah tentunya buat bunda sama ayahnya ya karena Alia emang kurang suka sama mimi yang kayak gitu untuk jajanan ini kebanyakan Alia sendiri ya yang memilih jadi waktu ada di toko kelontong saya nanya sama Alia kak kakak Alia pengennya jajan apa gitu ayo dipilih nah Alia nunjuknya itu jajanan yang ada di rumah sekarang Oke udah selesai nge-refillin semua jajanannya udah penuh lagi dan untuk mie boikinya saya taruh di rak putih yang sebelah sini ini aja dan ini juga ada cemilan kemarin saya tuh beli cemilan lagi karena emang cemilan buat saya itu udah habis lanjut disini saya tuh mau masak seperti biasa masaknya itu menu yang sederhana banget yang penting perutnya itu kenyang apalagi jadi bumil gitu kan bagi saya nih yang penting ada lauk aja gitulah PTW ada beberapa yang masih sering nanya sama saya Bunda Alia sekarang usia kehamilannya itu berapa bulan ataupun berapa minggu Nah untuk usia kehamilan saya Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah sekarang udah masuk lima bulan ataupun 21 minggu ada juga yang nanya sama saya Bunda Alia HPLnya itu kapan untuk HPLnya itu akhir Januari gitu lah untuk tanggalnya kadang kan nggak nentu gitu ya ya pokoknya temen-temen tungguin aja gitu launching didiknya itu kapan dan disini saya juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat temen-temen semua yang udah perhatian banget sama saya yang sering ngomongin saya Bunda Alia jangan capek-capek dong kan lagi hamil Masya Allah terima kasih ya buat temen-temen semua nah kalau temen-temen semua komen kayak gitu saya tuh senang banget ya ngerasa kayak punya temen yang banyak gitu loh walaupun kita emang belum pernah ketemu sih hanya kenal di dunia sosial media aja dan banyak juga yang ngedoain sehat-sehat ya buat Bunda Alia dan sekeluarga Amin sehat-sehat juga buat temen-temen semua yang sering banget nontonin videonya Bunda Alia Oke lanjut lagi ke videonya di sini saya tuh lagi ngirisin cabai-cabian sama ada tomat bawang merah dan juga bawang putih untuk si kampungnya tadi udah saya petikin terus udah saya cuci ngegoreng lelenya ini sengaja banget saya pakai wajan legendaris tadi waktu siang hari lelenya itu udah saya bumbuin pakai garam dan juga racik ikan terus untuk lelenya saya marinasi dulu saya masukin ke dalam kulkas lagi biar nanti bumbunya itu meresap nah untuk bumbunya ini lagi saya tumis saya oseng-oseng sampai bumbunya itu mateng kalau misalkan bumbunya udah mateng disini bakal saya tambahin air secukupnya aja tapi kali ini saya nambahin airnya emang agak banyak kan biar nanti waktu Alia makan itu nggak nanya Bunda kuahnya mana-mana gitu ya untuk lelenya ini tuh udah mateng semuanya udah gering udah sesuai apa yang saya inginkan gitu lah jadi langsung saya angkat terus nanti bakal saya tiriskan terlebih dahulu untuk minyaknya ini lanjut buat ngegoreng tahu aduh mohon maaf banget ya temen-temen semua ini saya malah kebalik ngegorengnya harusnya kan tahu dulu baru lele mungkin karena udah kebiasaan kali ya mohon dimakluin aja ya teman-teman semua Nah untuk bumbu si tumis kangkungnya disini saya kasih sauri saus tiram dikasih lada terus dikasih masako sapi dikasih garam sedikit karena emang menurut saya belum asin sama dikasih micin dan juga gula kalau bumbunya udah masuk semuanya ini diaduk-aduk aja kayak gini beneran deh ini rasanya itu mantul banget apalagi kalau dimakan lagi anget-anget waduh sedep banget deh rasanya walaupun menu nya simpel kayak gini Nah untuk tumis kangkungnya ini udah mateng jadi udah saya masukin ke dalam makok lanjut lagi untuk tahu di bagian bawah ini kan udah mateng jadi lagi saya balik biar nanti matengnya itu merata lelenya udah tiris lumayan lama jadi ini saya taruh aja di piring dan lanjut untuk tahunya ini juga udah mateng jadi langsung saya angkat aja terus nanti bakal saya tiriskan dulu minyaknya lanjut lagi ya buat ngegoreng cabe-cabean karena disini saya tuh mau bikin sambal tomat untuk sambal tomat ini kesukaannya saya banget tapi sayangnya Pak suami itu kurang suka sama sambal tomat entah kenapa gitu lah saya juga kurang tahu Nah tadi saya juga ngegoreng kol goreng Masya Allah nikmat banget beneran deh kalau makan ada kol gorengnya betul apa betul dan untuk lauk saya semuanya udah mateng ada tumis kangkung ada kol goreng ada tahu ada lelek goreng yang kering terus ada sambal juga selamat makan buat teman-teman semuanya Oke lanjut lagi ke videonya ini ada video ngejemurin dan baju lagi Iya soalnya sekarang sekarang ini cucian saya itu banyak terus ya jadi sehari alia gantinya baju dua kali Pak suami juga ya sama dua kali ada baju kerja sama ada baju buat tidur kalau saya juga sama sekarang ganti bajunya dua kali sehari jadi kayak gitu satu minggu biasanya saya nyuci dua kali ataupun tiga kali tergantung sedikit banyaknya cucian entah kenapa gitu semenjak jadi bumil padahal cuman beraktifitas ringan aja tapi kayak sering banget berkeringat jadi misalkan udah berkeringat kadang saya tuh nggak betah gitu sama bajunya sendiri jadi kadang langsung ganti ya kadang nggak nentu saya sehari ganti dua kali malah kadang bisa 3-4 kalian kemarin saya juga kan habis ganti spray yang warna hijau ya teman-teman bisa ngeliat sendiri videonya itu sebenarnya video udah satu minggu yang lalu cuman baru saya upload kemarin dan tadi hari Minggu saya juga habis ganti spray lagi makanya itu spray yang warna hijau udah saya cuci ya beginilah resikonya kalau misalkan punya stok video agak banyakan jadi bingung kira-kira yang mau di upload itu yang mana dulu gitu loh semoga teman-teman semua yang nontonin video saya tetep enjoy seperti biasa tadi waktu saya lagi ngejemurin baju itu videonya saya percepat aja biar nanti dilihatnya itu enak dan juga durasinya nggak terlalu lama nah setelah saya itu selesai ngejemurin baju lanjut lagi disini saya tuh mau nyetrika untuk cucian saya udah kering semuanya tapi ini cucian yang kemarin-kemarin gitu ya bukan cucian yang tadi lagi saya jemurin untuk si setrikaannya nggak terlalu banyak gitulah jadi nanti videonya juga bakal saya percepat biar dilihatnya itu enak mohon maaf banget ya teman-teman semua tadi videonya itu agak ngeblur karena kalau kameranya deket banget sama tangan saya waktu saya lagi ngetrika kayak gini itu biasanya suka ngeblur itu sendiri tapi yang nanti kameranya itu fokus lagi tanpa saya pencet gitulah pengen nanya dong sama teman-teman semua gimana nih aktivitas sehari-harinya apakah melelahkan ataukah menyenangkan ya pastinya kalau melelahkan itu pasti banget ya kayaknya nggak mungkin kalau nggak melelahkan mungkin aja sih kalau misalkan punya asisten rumah tangga kalau yang nggak punya asisten rumah sama tangga terus anaknya aktif banget Masya Allah pastinya melelahkan banget ya tapi ya yang pasti harus dinikmati juga biar Insya Allah menjadi pahala buat kita-kita semua ya saya tahu kok kalau ngomong itu emang gampang banget padahal aktualnya kalau melakukan sendiri itu kayak bener-bener susah banget apalagi buat saya pribadi aktivitasnya hari-hari kalau misalkan Ale lagi sekolah ya terus kan posisinya ini saya juga lagi hamil Masya Allah beneran nikmat banget ya walaupun aktivitas di rumah cuman kayak nyapu ngepel ngurusin anak masak juga kalau sore doang terus nyuci juga kalau ada cucian itu pun yang nyuci mesin cuci ya kalau nyuci pakai tangan itu hanya baju tertentu aja terus nyetrika kayak gitu kayak gitu aja lah tapi rasanya itu beneran nikmat banget kadang saya tuh suka mikir kok semenjak saya hamil saya kayak kurang produktif gitu tapi ya mungkin efek lagi hamil juga kali ya padahal dulu waktu saya sebelum hamil beneran deh saya itu produktif banget saya rajin bebikinan kalau untuk sekarang kayaknya untuk bebikinan itu kayak agak mager gitu loh ya Allah Bunda Ale ya kok malah jadi curhat ya yaudahlah nggak papa ya semoga teman-teman yang ngedengerin tetep enjoy gitu sehingga nya itu saya nikmatin gitu tapi kadang kalau saya habis ngejemput Alea sekolah pulangnya itu nggak lama kemudian saya itu ngerasa kayak pusing gitu kepalanya waduh beneran deh kalau saya udah nggak pusing sebelumnya saya itu nggak mood ngapa-ngapain tapi ya kadang kalau misalkan saya lagi pusing enggak saya rasa gitu kalau misalkan semakin dirasa malah semakin menjadi-jadi gitu loh pusingnya itu dan yaudah ya sampai sini aja video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati